Musik Guys, bukan rahasia lagi ya, kalau gelas, piring dan peralatan makan berban keramik banyak dijadikan pilihan utama. Alasannya, karena bisa menjaga suhu serta rasa dari makanan atau minuman. Musik Contohnya buat yang hobi minum kopi nih. Kalian tau gak sih, gelas perubahan stainless steel atau metal gak lebih baik dari keramik, karena akan mengubah rasa minuman hangat saat disajikan. Pasti ada sedikit rasa logam jika diminum, terutama buat kalian yang punya lidah sensitif. Makanya bukan cuma perasaan aja yang harus sensitif ya guys, tidak juga perlu sensitif. Nah, untuk membuat tableware keramik ini butuh melewati beberapa proses. Biar lebih jelas, yuk kita inti pembuatan salah satu produknya yang ada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bahan utamanya tentu aja tanah liat, atau dikenal juga tanah lempung. Setelah diambil dari tambangnya, tanah liat ini udah sempat melewati beberapa proses, seperti dibersihkan dari unsur besi dan mineral. Selain dari Bogor, bahan-bahan keramik ini juga didatangkan dari Lampung, Belitung, dan wilayah Kalimantan. Tanah yang udah diproses, dibentuk sedemikian rupa, agar mudah diangkut ke tempat produksi. Selain itu, sunya juga dijaga, sesuai suhu ruangan. Caranya bisa dibungkus plastik supaya sunya tidak terlalu kering atau terlalu lembab. Kemudian, dibentuk lagi menjadi lonjong, dengan menggunakan mesin. Biasanya ditambahkan sedikit air untuk mempermudah prosesnya. Kemudian, lanjut disusun di atas palet, untuk dibawa ke mesin produksi. Dalam sehari, sebanyak kurang lebih 4 kuintal tanah dibawa ke tempat ini untuk diolah menjadi berbagai produk keramik. Salah satu teknik pembentukan keramik adalah dengan mesin jiger, yaitu alat khusus berupa kawat baja yang dibentuk pada besi setengah lingkaran. Biar nggak blepotan, dipotong sesuai kebutuhan produk yang akan dibentuk, lalu potongan bahannya dilempar ke cetakan yang diputar oleh mesin. Setelah itu, dibentuk dengan besi yang berputar sambil menekan bahan, sehingga membentuk bahan sesuai cetakannya. Sedangkan untuk gagangnya, alat yang digunakan adalah pressing. Bahan dibentuk pada cetakan, lalu ditumpuk dan dipres. Selain gagang gelas atau cangkir, bentuk-bentuk pipi seperti piring atau tatakan juga dibuat menggunakan pressing ini. Dalam sehari, kurang lebih ada 8.000 gelas dibuat. Wadidaw, banyak juga ya guys. Selain dengan mesin jiger dan pressing, untuk desain bentuk yang memiliki relief dan lekukan, teknik yang dipakai adalah teknik casting. Bahan kembali dicairkan dan didistribusikan dengan menggunakan selang ke cetakan yang sudah disiapkan. Dalam prosesnya, bahan dalam cetakan harus didiamkan dulu sekitar 15 menit, agar hasilnya kokoh. Kuih, lanjut. Kalau bahan sudah dibentuk, berikan warna dasar dengan menculupkan ke dalam larutan khusus. Seluruh permukaan produk harus dipastikan terlapisi dan diratakan, supaya tidak ada yang menggelembung dan permukaannya menjadi halus. Oh iya, warna yang digunakan akan berubah setelah pemanggangan. Untuk itu, warna yang didapat masih terbatas pada warna-warna utama dan non-gradasi. Setelah didiamkan sejenak, lanjut pada pewarnaan. Inilah yang menjadi ciri khas produk brebel Boger ini guys. Warna produknya dicat menggunakan sprayer. Desain warnanya multi-color bisa dibilang merupakan eksperimen yang tak sengaja. Awalnya, pewarnaan ini dinilai sebagai kesalahan. Bahkan karena warnanya nggak biasa, Boger sempat kesulitan mendapatkan izin label produksi S&E. Padahal, izin sejenis bisa didapat pada perusahaan food and beverage asal luar negeri dengan waktu yang lebih singkat. Tapi respon konsumen ternyata lumayan bagus guys. Yang awalnya dianggap sebagai produk cacat, kini produk yang asis sejak 2017 ini menjadi inovasi tersendiri di bidang keramik tableware. Setelah dicat, produk disusun di palet besar untuk dimasukkan ke dalam oven. Palet diselet menggunakan jalur khusus dan dilakukan oleh beberapa orang. Proses pembangangan dilakukan selama 16 jam dengan suhu 1250 derajat celcius. Ada 3 buah oven yang digunakan. Yang paling besar ini dapat memuat kurang lebih 3000 pieces gelas. Sedangkan yang paling kecil dengan daya tampung 1000 pieces. Banyak pake banget ya guys. Eh, BTW, kalian tau gak sih? Kata keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos. Yang artinya periuk atau belanga yang terbuat dari tanah. Nah, sampai disini proses pembuatan sebenarnya udah selesai guys. Tapi kalau ada pesanan khusus dengan logo atau label tertentu, lanjut ke proses selanjutnya. Yaitu cetak logo ke produk dengan transfer paper. Pencetakannya sendiri masih dalam satu pintu. Dicetak menggunakan sablon manual atau mesin. Tergantung jumlah dan ukurannya. Makin banyak dan besar, biasanya menggunakan mesin. Tapi jika lebih sedikit, cukup dengan sablon manual. Proses penempelan transfer paper ke produk juga sekaligus proses quality control. Produk dipastikan rapi dengan permukaan yang halus serta warnanya merata. Alright, saatnya kita bagi-bagi tips nih. Kali ini, tips memilih keramik yang baik. Pertama, pilih keramik dengan permukaan licin. Biasanya, keramik berkualitas bagus akan terasa licin dan mulus ketika dirabah. Kedua, hindari membeli alat makan keramik yang permukaannya kasar dan berpori. Sebab makanan bisa terserap atau mengendap ke dalam lapisan keramiknya guys. Kemudian, amati seluruh permukaannya, mulai dari dasar hingga pinggirannya. Jika terdapat retakan, sempal, atau cacat, sebaiknya jangan dibeli ya guys. Setelah-setelah retakan ini akan menggunakan sisa sesamakanan dan bisa jadi sarangkuman. Selain itu, keramik yang cacat akan lebih cepat rusak karena retakannya lama-kelamaan akan membesar. Tableware dari keramik ini harganya dibanderol dari Rp25.000 sampai Rp750.000. Sedangkan untuk kerotan keramik, cukup mencuci dengan kerotan air sabun yang hangat lalu dikeringkan. Simpan di tempat yang kering dan tertutup. Jika wadah memiliki warna atau ornamen hiasan di sekeliling permukaannya, sebaiknya dilapis piring atau mangkuk dengan kertas tipis, agar cacatnya nggak lecet atau tergores karena ditumpuk. Nah, kalau ada bercak kecoklatan atau kotoran yang nyelip di sela-sela keramik, bisa dibersihkan dengan larutan soda kue dan sedikit air. Gosokkan dengan busa tipis yang sudah dicelip larutan soda ke permukaan yang kusam atau kotor. Diamkan beberapa saat, lalu bilas dengan air bersih, kemudian keringkan. Sampai di sini, paham kan? Makanya, kalau mau tips-tips yang berfadah kayak gini, nonton terus tau nggak sih ya, biar makin tahu dan makin banyak ilmu.